hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya nah video kali ini saya akan kembali mengupdate game page kebok page untuk season terbaru yaitu season update 2022-2023 lebih tepatnya ini adalah untuk update-an yang summer transfer ya Nah seperti yang sudah kalian ketahui untuk musim 2021-2022 sudah berakhir dan sekarang sudah memasuki ke musim baru yaitu musim 2022-2023 ya Nah seperti biasa sebelum memasuki musim baru biasanya itu klub-klub besar Eropa melakukan banyak pembelian pemainnya nah di jendela transfer kali ini beberapa pemain sudah pindah klub ya dan ada nama-nama besar seperti Erling Haaland yang pindah dari Dortmund ke Manchester City Oke dan ada juga transfer yang mengejutkan yaitu Sadio mana ya yang pindah ke bayar munculnya tadi nanti di update-an kali ini sudah ada beberapa pemain yang pindah ke klub barunya Oke langsung aja buat teman-teman yang nantinya ingin mengambil game Facebook ya pastikan terlebih dahulu untuk game ke Facebook kalian adalah yang memiliki gambar seperti ini ya nah ini adalah yang eh ref kosong ya atau ref nol ya jadi pastikan terlebih dahulu untuk game Facebook sekalian yang memiliki gambar seperti ini pastikan juga untuk PS3 kalian adalah PS3 CFP ya karena disini saya akan menggunakan PS3 CFP lebih tepatnya CFP Citra mulai sebagai contohnya ya oke Oke kemudian kalian juga jangan lupa ya siapkan terlebih dahulu flashdisk untuk melakukan transfer file-nya ya karena disini kita akan menggunakan media flashdisk untuk men-transfer file update-annya ke PS3 nah nanti buat teman-teman yang belum punya file update-annya kalian bisa langsung saja cek di deskripsi video ini untuk mendapatkan file update tersebut dan jangan lupa ya setelah kalian mendapatkan file update-nya di sini kalian perlu mengekstraknya terlebih dahulu ya karena disini untuk file-nya file-nya masih berbentuk winrar seperti ini ya jadi kalian perlu mengekstraknya terlebih dahulu oke sekarang kita ekstrak terlebih dahulu untuk file-nya oke setelah kalian selesai mengekstraknya kalian akan langsung mendapatkan sebuah folder seperti ini ya dan kemudian folder ini bisa kalian copy kan langsung ke playstisk kalian yang tentunya sudah di format ke v32 agar nantinya flashdisk kalian bisa langsung terbaca di PS3-nya oke sekarang kita balik lagi menuju ke PS3-nya ya nah jangan lupa kalian tancamkan terlebih dahulu flashdisk yang sudah berisi file update-annya tadi ke PS3 kalian dan kemudian kalian bisa masuk dulu ke salah satu user ya ya di sini kita akan gunakan user 2 oke nah kemudian kalian bisa cek dulu di bagian ini dan jika sudah muncul folder USB device seperti ini tandanya flashdisk kalian sudah terhubung ke PS3-nya ya Oh ya dan buat temen-temen yang nanti ingin dibuatkan untuk versi yang menggunakan handphone sebagai media transfernya nanti untuk next video akan coba saya buatkan ya jadi sabar terlebih dahulu ya kita akan buat yang menggunakan flashdisk terlebih dahulu Nah setelah kalian memastikan flashdisk sudah terhubung ke PS3-nya sekarang kalian tinggal arahkan saja ke folder save data utility PS3 ini ya Oke sekarang kita buka nah kemudian kita tinggal masuk ke USB device Oke nah sekarang kalian tinggal cari file update-annya ya Nah disini sudah muncul kemudian kalian tinggal tekan segitiga pada stick dan pilih copy kemudian pilih yes ya biasa lagi dan sekarang kalian tinggal tunggu prosesnya sampai dengan selesai Oke sudah selesai sekarang kita tinggal tekan tombol back oke kemudian kita tinggal back lagi back lagi dan kemudian jangan lupa ya kalian arahkan terlebih dahulu ke ini ya the book setting Oke kalian buka nah kemudian pastikan terlebih dahulu untuk ke back save data owner-nya sudah kalian aktifkan ya dan disini kita tinggal dari saja back save data owner nah ini dia ya Anka pastikan untuk back save data owner-nya sudah kalian on kan ya Nah jika PS3 kalian tidak memiliki menu back save data owner nanti untuk prosesnya kalian bisa mengikuti tutorial yang akan saya buatkan di video selanjutnya ini yaitu untuk cara mengupdate nya di game cara mengupdate nya di PS3 FN ya nanti untuk caranya ya kurang lebih sama lah ya Nah jadi disini saya prioritaskan untuk kalian yang memiliki PS3 cv citra mulia ya yang memiliki menu back save data owner seperti ini Oke setelah kalian memastikan untuk menu back save data owner-nya sudah kalian on kan kalian tinggal back lagi ya dan kemudian disini tinggal kita kalian coba untuk memainkan game PS3 box-nya ya Oke sekarang kita coba dulu game PS3 box-nya saya lihat apakah sudah ter-update atau belum ya Oke sekarang kita sudah masuk di game PS3 box-nya ya dan sekarang kita akan coba mengecek satu persatu klub-klub yang sudah melakukan pembelian pemain di bursa transfer musim panas kali ini ya Oke kita langsung saja masuk ke Premier League ya dan kita akan coba cek di klub Manchester City ya kita akan coba lihat apakah sudah masuk Erling Hanlan atau belum ya Oke kita cari dulu Oke ini dia ya Erling Haaland sudah masuk ternyata teman-teman jadi untuk update-nya sudah sukses ya disini Oke kita cek lagi di Liverpool ya yang sudah melakukan pembelian 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 pemain Darwin Nunes ya kita cek apakah sudah masuk atau belum Hai Nah untuk Sadio Mane juga disini sudah tidak ada ya karena sudah pindah ke Bayer Munchen ya Nah ini dia ada Darwin Nunes ya teman-teman ternyata sudah pindah juga Oke Oke sekarang kita eh ganti lagi kita akan coba cek di seri A ya kita cek di AIS Roma kita akan coba cek apakah sudah masuk atau belum Hai Nema Jametit ya yang ditransfer dari Manchester United dan untuk di Premier League ini juga sudah ada beberapa klub yang promosi ya menggantikan klub-klub yang sudah didegradasi kemarin contohnya disini ada war modnya kembali masuk ke Premier League dan juga ada ada Fulham kemudian ada juga disini Nottingham Forest ya oke dan di seri A juga kita akan coba cek nah disini untuk AC Monza juga sudah masuk ya kemudian ada juga kemana tadi ini kemudian juga ada lece ya yang kembali lagi ke seri A Oke kita akan coba cek di La Liga untuk Atletico Madrid di sini ada beberapa pemain yang sudah keluar masuk ya contohnya ada antoin Fisman yang sudah kembali pindah ke ke Barcelona ya karena masa peminjamannya sudah habis kemudian juga ada eh Luis Suarez ya yang sudah diputus kontrak ya ada juga Alvaro Morata yang sudah balik dari Juventus benar-benar Sauli Sauli Gua sayang sudah balik lagi dari Chelsea ya ada juga Vitolo ya yang sudah sudah balik lagi kemudian kita akan coba cek juga di Barcelona nih ya Nadi Barcelona juga sudah banyak pemain yang balik lagi contohnya ada tadi ya antoin Fisman kemudian juga ada Miralem Pjanic Trincao juga sudah balik ya Oke kemudian di Real Madrid kita akan coba lihat nah Real Madrid juga disini sudah mendatangkan back tengah dari Chelsea yaitu Anthony Rudiger ya sudah sudah masuk di sini juga ada pemain tengah kau ameni ya ini juga sudah masuknya yang dibeli dari Liga Prancis ya kalau nggak caranya yang lebih tepatnya Icemon aku atau apa ini ya kurang jelas juga ini Oke kemudian untuk ke klub-klub yang promosi ya di sini ada Almeria yang balik ke La Liga ya kemudian juga ada Girona ya ini Girona juga sudah masuk dan yang terakhir ada Real Valadolid ya yang sudah memastikan lagi balik ke La Liga ya Oke teman-teman jadi itu tadi ya untuk beberapa klub-klub yang sudah melakukan pembelan pemain di bursa transfer kali ini dan nanti kalian bisa cek saja ya satu persatu klub-klub yang sudah melakukan pembelan pemain di bursa transfer kali ini dan nanti buat teman-teman yang ingin mencoba kalian dengan video saja tutorial yang sudah saya buatkan tadi dan semoga nanti untuk prosesnya berjalan dengan sukses ya teman-teman Oke mungkin video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini silahkan tekan tombol like dan buat kalian juga jika belum subscribe kali ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga dan berhasil loncengnya agar kalian tidak tinggalan update video terbaru dari sini Oke terima kasih sudah menonton video ini dari walaupun akhir sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati